Perhara di Gurung Gobi Jilid 14. Hi, jangan melotot saja, si Tok. Bantu aku dan nanti ku bayar. Eh, ih, ih, cepat Kwe Ibo membanting tubuh bergulingan ketika hampir saja ia terlambat menghindar tusukan tongsi. Senjata maut itu menusuk dadanya dan sedetik ia lengah tentu ia celaka. Dan ketika Kwe Ibo terkekeh dan mengejar bersama istrinya, lawan bergulingan mendekati si Tok, meloncat bangun maka Kwe Ibo membentak agar raksasa itu membantunya. Hi, cepat bantu aku. Nanti aku melayani kalian lagi. Eh, ih, kau masih dam saja, si Tok. Dan kau juga, Jintou. Bagus, lihat. Kemarahanku nanti dan jangan harap cinta kalianku sambut. Brett Brett dan Kwe Ibo yang mengelak dan menangkis serangan Kwe Ibo, menendang dan menghalau tusukan tongsi akhirnya merobek bajunya sendiri dan bergeraklah wanita itu naik turun main kantian mobu, tarian hantu langit, mengejutkan lawan-lawannya dan tentu saja Kwe Ibo maupun si Tok dan Jintou terbelalak. Darah mereka berdesir karena Kwe Ibo sudah mulai buka-buka pakaian. Tian mobu memang mengharuskan begitu dan selanjutnya satu demi satu pakaian wanita ini berlepasan dengan cepat. Kwe Ibo marah karena dua temannya tak juga bergerak membantu, apa boleh buat harus mengeluarkan tarian hantu langitnya itu dan benar saja si Tok tertawa bergelak. Dan ketika Jintou juga terkekeh ditahan dan mereka melompat maju, berkelebat dan menghantam tongsi maupun Kwe Ibo maka dua laki-laki ini membantu Kwe Ibo dan si Tok meremas buah dada Kwe Ibo yang bergoyang-goyang. Haha, siapa tak mau membantumu? Aku belum melihat kau perlu dibantu, Kwe Ibo. Tapi kalau kau tak tahan baiklah, aku maju dan biarku gempur mereka, des-desongsi mencelat dan Kwe Ibo pun berteriak. Dengan senjatanya yang mengerikan raksasa muka merah itu menerjang, bandul tengkorak menghantam sementara tangannya yang lain merabai tubuh si molek, dibiarkan dan Jintou juga tertawa menerjang maju. Dan ketika iblis itu mengayunkan kapatnya dan tangan juga tak mau diam, mencolek atau mermas pantat Kwe Ibo maka tongsi melengking karena Kwe Ibo segera berseri-seri. Umpannya masuk. Hei-hei, begini baru betul, si Tok. Tapi kalian sudah membuat aku marah. Hayo gantikan aku dan biar aku istirahat. Apa? Kalian harus dihukum sedikit. Kalian hampir terlambat membantu aku. Nah kalau ingin cinta kalianku sambut maka robohkan tongsi dan hajar si Kwe Ibo itu. Si Tok dan Jintou tertawa tergelak-gelak. Melihat Kwe Ibo bertelanjang begitu maka nafsu pun bergolak. Mereka bangkit kelelakiannya tapi sedikit kecewa kenapa Kwe Ibo mengundurkan diri. Mereka jadi tak dapat mencolak-colek. Tapi karena Kwe Ibo sudah berjanji dan janji itu membuat darah bergetar, keras, maka si Tok maupun Jintou menyerang tongsi maupun Kwe Ibo dengan gerak membabi buta mereka. Tongsi dan suaminya terkejut dan wanita perunggu ini tentu saja marah bukan main. Dua laki-laki itu membantu Kwe Ibo, hanya setelah dipameri tubuhnya yang merangsang. Dan ketika suaminya juga melotot dan terpengaruh gerak Tianmobu, menoleh dan memandang Kwe Ibo maka wanita ini melengking karena suaminya itu tidak melihat tayunan kapak Jintou. Awas, des! Kwe Ibo mencelat. Iblis ini ditendang istrinya sendiri dan memekik serta terguling-guling. Tongsi memaki-makifah karena melotot dan memandangi Kwe Ibo di sana, yang duduk dan mengipas-ngipasi tubuhnya dengan duduk di atas batu hitam. Duduknya juga tak tahu aturan. Dan ketika iblis ini mengumpat karena gara-gara Kwe Ibo ia hampir celaka, wanita itu sungguh kurang ajar maka Kwe Ibo terkekeh. Kekeh dan menggerak-gerak ke kakinya ke atas ke bawah. Hei hei, pasang matamu baik-baik, Kwe Ibo. Kalau tak ingin bertanding di sana boleh bertempur di sini. Ayo, kemarilah. Kwe Ibo menyumpah. Sekarang ngomongannya yang kotor keluar. Ia gemas dan marah kepada Kwe Ibo, tapi juga kagum. Maklum, pameran paha dan bagian-bagian lain tubuh wanita itu benar-benar mengganggu konsentrasinya. Ia harus menekan diri kuat-kuat kalau tak mau memandang ke tempat itu, Kwe Ibo yang duduk dengan kera kurang ajar. Dan ketika ia mengelaksana sini hantaman Jintou namun beberapa kali ia mencuri pandang ke Kwe Ibo, yang duduk senaknya itu maka seng istri membenta agar ia bertukar tempat. Bodoh. Tolol dan hidung belang. Hei, ganti tempatmu dengan tempat Jintou, Kwe Ibo. Belakangi Kwe Ibo dan biar Jintou yang melotot ke situ. Cis, Kwe Ibo memang sundal jalang. Duduk pun juga mekangkang-mekangkang. Kwe Ibo mengangguk. Takut dihajar atau disemprot istri sendiri ia pun berputar. Sebenarnya eman-eman juga melepas pemandangan seperti itu. Paha gempal Kwe Ibo dan bagian-bagian tubuhnya yang lain terlampau nikmat untuk dipandang. Sudah lama ia tak memperoleh pemandangan seperti itu, gratisan lagi. Tapi karena bahaya lebih besar dan seruan istrinya benar, ia harus bertukar tempat. Maka Jintou lah yang terbelalak dan melotot melihat ongkang-ongkang Kwe Ibo. Hei hei pusatkan konsentrasimu, Jintou, jangan melotot ke sini. Awas, Kwe Ibo menghantamu. Des Jintou menjadi korban, baru saja melotot tapi segera terpelanting oleh pukulan lawan. Dan ketika ia mengutuk karena tingkah temannya sungguh kurang ajar, ia harus memandang ke arah lain maka Kwe Ibo terkekeh-kekeh dan mendesaknya. Bagus, kau boleh lihat wanita itu Jintou. Betapa cantiknya. UFH, segar sekali. Jintou mengutuk. Ia mengelak tapi lagi-lagi tersedot, matanya memandang paha gempal Kwe Ibo. Dan ketika ia terpelanting dan berseru agar Kwe Ibo menutup pahanya, jangan pemandangan kurang ajar itu dipertontonkan laki-laki maka Kwe Ibo terkekeh dan berseru bahwa itu adalah salah dirinya, bukan ia. Hei hei, ini adalah milik-milikku sendiri, kenapa harus sewot? Kalau tak tahan tusuk matamu sampai buta, Jintou. Salah matamu itulah kenapa melotot. Haha si tok di sana tertawa bergelak. Dia benar Jintou. Kaulah yang memiliki metu, tak dapat diatur. Matamu jelalatan, buang dan ganti saja dengan metu kelereng. Jintou mengumpat. Akhirnya ia terkekeh juga karena kata-kata itu betul. Tapi berseru bahwa mana ada laki-laki yang kuat kalau Kwe Ibo duduk dengan kerasa enaknya sendiri, begitu kurang ajar dan menyedot metel lelaki maka Kwe Ibo dituding sebagai pembanding. Kau benar, tapi juga salah. Lihat Kwe Ibo juga sekali-kali melotot ke arah Kwe Ibo. Haha, biarkan saja. Nanti mudah kau gebuk dan mendapat kemenangan. Baik, kalau begitu mari berlomba, si tok. Siapa lebih dulu merobohkan lawan dialah yang lebih dulu mendapat cintanya Kwe Ibo. Dua laki-laki ini terbahak. Si tok mengangguk dan tiba-tiba menghantam lawannya dengan pukulan dasyat. Bandul tengkorak menyambar dengan amat ganas namun lawan memaki, mengelak dan balas menggerakkan tusuk kodenya dan berpijarlah bunga api menangkis tengkorak. Dan ketika Kwe Ibo mencaci maki dua laki-laki itu, berkata bahwa mereka tak tahu malu bicara cabul. Maka di sana jintau juga menyerang suaminya dengan dasyat tapi Kwe Ibo menangkis dan masing-masing sama terpental. Kwe Ibo juga marah dan membalas serta ditangkis lawannya. Dan ketika mereka bertanding hebat sementara Kwe Ibo terkekeh-kekeh di batu hitam, dua temannya itu diadu dan gampang dibodohi. Maka Cho Aong mendecak kagum dan menggeser duduknya mendekati si cantik. Cekak Cekak Raja Ular ini tertawa, matanya berseri-seri. Kau hebat, Kwe Ibo. Si tok dan jintau sungguh dua manusia tolol. Hehehe, dengan tubuhmu mereka sudah dapat kau tipu. Cekak Cekak Kakek ini menggerakkan tangan, mulut bicara kagum tapi jari jemari sudah mengusap paha Kwe Ibo. Dan ketika Kwe Ibo tertawa tapi melotot melihat tangan Kakek itu, yang kurang ajar naik semakin ke atas maka wanita ini membentak sambil menepiskan tangan Kakek itu. Cho Aong, jangan kurang ajar. Kau tadi tak mau membantu aku. Hehehe, tadi adalah tadi, Kwe Ibo. Sekarang adalah sekarang. Ahaha, pahamu benar-benar gempal mulus berkata begini Kakek itu lagi-lagi maju mendekat, mengusap dan mencolek paha si cantik dan Kwe Ibo jengkel menampar lawan. Tapi ketika si Kakek nekat dan malah mendekat, ia pun tak kuat menyaksikan ini maka Kwe Ibo melompat bangun dan menendang Kakek itu. Kau sama saja dengan mereka. Pergilah. Tongkat menangkis. Tendangan bertemu Tongkat dan Kwe Ibo melengking. Alih-alih menghindari Kwe Ibo sekarang dia diganggu Cho Aong, tentu saja Kwe Ibo marah. Dan ketika ia membentak dan menerjang Kakek itu, Cho Aong tertawa mendadak mereka sudah bertempur dan Cho Aong turun liurnya menghadapi wanita cantik ini. Jin Toh terbelalak dan si Tok juga kaget. Tapi karena kejadian begini bukanlah hal aneh dan Jin Toh terkekeh-kekeh maka belis ini berseru agar Kwe Ibo membunuh saja si Raja Ular itu, gemas karena Raja Ular ini enak saja menggerayangi Kwe Ibo, tadi dia melihatnya. Bagus, bunuh tua bangka itu, Kwe Ibo. Tusuk matanya. Betut lidahnya dan tarik telinganya agar tidak kurang ajar lagi. Hehehe, Cho Aong tertawa berkelebatan mengelak dan menangkis, mengejek lawannya. Aku bukan barang mati yang dapat diperlakukan sesuka hati, Jin Toh. Kalau kau dapat merobohkan Kwe Ibo biarlah kentutmu ku cium. Kalau tidak kau lah yang harus mencium kentutku daripada bicara senak udlamu. Tak usah cemburu. Weh, kau memegang-megang Kwe Ibo. Dia milikku. Haha, Kwe Ibo milik semua orang, Jin Toh. Jangan tolol. Ayo robohkan musuhmu dan aku akan membawa si cantik yang menggeirahkan ini. Aih, aku juga sudah tak kuat. Jin Toh melotot. Cho Aong dengan penuh nafsu dan gemas membalas pukulan Kwe Ibo, mengelak dan menyelinap dan tahu-tahu sudah di bawah ketiak Kwe Ibo. Dan ketika dengan rasa gemas kakek ini meremas dada Kwe Ibo, yang menjerit dan menendang si kakek. Maka Jin Toh nyaris mendapat tusukan karena Kwe Ibo berkelebat dan mendapat kesempatan. Plak. Jin Toh memaki-maki. Dia melempar tubuh dan marah kepada lawannya ini dikejar dan si Tok di sana juga menggeram melihat Cho Aong meremas buah dada Kwe Ibo. Si cantik itu miliknya. Tapi ketika ia memaki dan tongsi mengejarnya, berkelebat dengan tujuh tusukan maut maka apa boleh buat ia tak dapat menyerang Cho Aong dan mengelak sambaran tusuk konde, membalas dan bertanding lagi dan tiga pertempuran pecah di sini. Cho Aong tertawa-tawa menggerai yang si cantik. Keberhasilannya tadi membuatnya senang. Tapi ketika Kwe Ibo terkekeh nyaring dan meliak liwakan tubuh mengeluarkan Tian Mo Bu, kakek ular ini tertegun dan membelalakan match lebar-lebar maka Kwe Ibo kini justru memberikan tubuhnya untuk dipegang-pegang lagi. Boleh diremas atau diusap. Hei hei, kau nakal, Cho Aong. Kau membuatku geli. Baik, boleh pegang dan usap sesukamu, tapi jangan main cubit. Air, aku akan menari-nari di depanmu. Si cantik melenggang lengkok. Cho Aong melotot ketika dengan amat lemah gemulainya lawannya ini meliak liwakan tubuh. Bagian-bagian yang menonjol diperlihatkan jelas dan tentu saja kakek itu tak tahan. Dan ketika Kwe Ibo mendoyongkan tubuh dan menciumnya, pinggul atau pantat wanita itu begitu dekat dengan pinggulnya sendiri maka Cho Aong lupa diri dan langsung menubruk. Hei hei, kau menggairahkan, Kwe Ibo. Tubuhmu sungguh hebat sekali. Aduh, jakunku naik turun, ngoksi kakek mendahului, mencium dan memeluk dan saat itu juga tangannya sudah sibuk meremas dan mengusap. Ia tak sadar bahwa inilah pancingan Tianmobu yang memabokkan. Lawan memergunakan tubuhnya untuk menarik dan melupakan segalanya, termasuk diri sendiri. Dan ketika kakek itu terperangkap dan Kwe Ibo terkekeh, tawanya berubah dari merdu menjadi beringas sekonyong-konyong rambutnya menjeletar dan leher kakek itu sudah digubat. Bagus, terima kasih, Cho Aong, tapi sekarang mampuslah, tar. Cho Aong terkejut. Mencium dan memeluk wanita ini mendadak ia kehilangan kontrol diri. Tubuh Kwe Ibo benar-benar melupakan segalanya dan meledaklah rambut, melilit leharnya. Dan ketika ia tersentak karena Kwe Ibo menjerat dan menarik, napasnya terhenti maka kakek itu terbeliak melihat kelima jari tangan Kwe Ibo menuju ubun-ubunnya. Selaka, ngekak kakek itu merontah, pengkat bergerak dan tiba-tiba menyambar dada Kwe Ibo pula. Dalam saat-saat yang berbahaya itu kakek ini sadar dan nafsu pun. Seketika padam, ia berteriak keras. Dan ketika Kwe Ibo terkejut karena dadanya ditusuk tongkat, kakek itu akan mampus namun ia sendiri juga tentu tewas. Kwe Ibo mengumpat dan apa boleh buat melepaskan rambutnya maka cengkeramnya berubah ke bawah dan kepala yang hendak disambar sudah berganti dengan tongkat yang ditangkis. Plak-plak. Dua orang itu terpental. Coa Ong selamat dan melempar tubuh sambil batuk-batuk sementara Kwe Ibo terhuyung dan memaki kakek itu dengan umpatan kotor. Coa Ong batuk-batuk karena lehernya terasa sakit dan gatal di lilit rambut, kini sudah bebas namun ia terbatuk-batuk. Dan ketika kakek itu bergulingan meloncat, bangun dan disana si tok maupun jintau terbahak-bahak, mereka melihat kejadian itu maka raja ular ini. Menggeram dan nafsu berahinya padam terganti nafsu amarah. Metu berkilat-kilat. Bagus, kau tak dapat disayang, Kwe Ibo. Sekarang aku membunuhmu. Keparat, aku akan membunuhmu. Kwe Ibo terkekeh. Ia senang lawannya ini sudah dibuat kalang kabut, tentu saja tak takut ancaman itu karena sesungguhnya ia maupun Coa Ong adalah sama-sama setingkat. Tadipun ia sudah ragu berhasil membunuh lawan, karena Coa Ong tentu juga sadar dan akan membalas dengan serangan berbahaya, mengajak mati bareng. Dan ketika ia tertawa dan mengelak serangan tongkat, Coa Ong mendengus dan menyerang lagi maka dua orang ini bertanding seru sementara si tok maupun jintau juga menghadapi lawan masing-masing. Mereka berkelebatan namun tangkis-menangkis di antara mereka membuat. Masing-masing terpental. Kepandaian mereka memang berimbang dan tak ada yang lebih atau kurang, masing-masing bisa dibilang sama. Dan ketika semua menjadi gemas karena belum juga mampu merobohkan lawan. Coa Ong juga tak lagi terpengaruh oleh tubuh indah Kwe Ibo, yang meliuk dan menari-nari dengan tarian hantu langitnya maka berkelebat sesosok bayangan dan sebatang galah panjang tau-taunya lonong. Berhenti, apa-apaan ini? Si tok dan tongsi terkejut. Mereka lah yang lebih dulu disambar atau disontek galah panjang itu, yang memecah dan memisah mereka yang sedang bertanding. Dan ketika galah mementur tengkorak maupun tusuk konde, berketrak dan masing-masing terpental maka sosok tinggi kurus sudah ada di situ. Jinmo, hantu bambu. Benar, orang ini berkata. Aku, si tok. Dan jangan bertempur lagi karena ada berita penting. Yang lain-lain juga berhenti dan Jinmo yang berkelebat dan masuk ke arna yang lain, membenturkan galahnya dan memisah Coa Ong maupun Kwe Ibo. Akhirnya membuat semua terhuyung dan iblis tinggi kurus ini berseru, suaranya kecil nyaring, stop, berhenti. Ada kabar buruk. Kalian jangan bertempur dan berhenti. Trak-trak galah di tangan si iblis itu membentur teman-temannya, terpental tapi yang lain-lain sudah berhenti dan terhuyung melotot lebar. Rekan mereka ini muncul dengan suaranya yang penuh cemas, dua-tiga kali menoleh ke belakang. Dan ketika Kwe Ibo mengumpat namun Jinmo menggoyang-goyang galahnya, menyuruh teman-temannya sabar maka iblis ini berkata. Bahwa ratusan orang kengau mencari mereka. Sabar, jangan marah-marah dulu. Kita semua harus bersatu karena kita semua menghadapi bahaya. Ratusan orang mencari kita. Mereka mengejar-ngejar aku. Apa? Kau dikejar-kejar musuh. Soal apa? Soal Butek Chin Keng, Kwe Ibo. Mereka mengejar-ngejar aku dan mereka ada di belakang. Hei hei, itu urusanmu. Kalau begitu tak perlu kau kesini karena tentu kau mau minta tolong. Haha, benar si Tok tiba-tiba juga tertawa. Kau terbirit-birit dikejar orang kengau, Jinmo. Itu urusanmu dan jangan melibatkan kami. Hadapi saja dan hancurkan mereka. Hektometer, jangan berolok-olok. Mereka bukan hanya mencari aku, si Tok. Mereka mencari kita semua. Tujuh siluman langit dianggap telah merampas Butek Chin Keng. Nah, itu mereka dan lihat. Kwe Ibo terkejut. Ia menoleh dan teman-temannya juga terbelalak karena dari luar daerah berkapur itu mendadak muncul neratusan orang yang berteriak-teriak. Mereka itu tadinya mengejar Jinmo dan begitu melihat langsung saja mereka mengacungkan tinju, juga senjata atau apa saja yang dapat dipakai untuk mengancam iblis tinggi kurus itu. Dan ketika Kwe Ibo dan yang lain-lain terkejut, sorakan atau teriakan mereka seperti harimau kelaparan maka Jinmo berkata, Menesis. Nah lihat. Apakah itu bukan bahaya? Enam hantu langit yang lain tertegun. Mereka itu berubah dan ratusan orang kengau yang berteriak-teriak itu sudah semakin dekat. Jumlahnya tak kurang dari lima ratus orang. Bukan main. Namun ketika Jin Tau sadar dan terkekeh, aneh sekali, maka lelaki itu berseru bahwa itu urusan Jinmo. Bukan dia dan kawan-kawannya. Haha, tak perlu takut. Mereka mencarimu, Jinmo, bukan mencari kita. Hadapilah dan jangan membawa-bawa kami. Benar, Cho Aung tiba-tiba tertawa, juga berseru. Mereka itu mencarimu, Jinmo, bukan kita. Hadapilah dan jangan membawa-bawa kami. Eh, sang iblis terkejut. Kau tak ingat keutuhan tujuh siluman langit? Kalian membiarkan aku sendirian. Haha, yang dicari adalah kau, Jinmo, bukan kami. Kami tak mau ikut campur dan rasanya terlalu ngeri kalau harus menghadapi ratusan orang begitu. Airh, aku masih tak ingin mempus. Benar, Cho Aung tiba-tiba terkekeh, lagi-lagi berseru. Aku juga tak ingin mampus, Jinmo. Kalau kau dikejar-kejar mereka biarlah aku menonton. Mutraja ular ini melayang ke atas batu karang, nongkrong dan terkekeh-kekeh di situ dan yang lain-lain tiba-tiba juga mengikuti dan tertawa-tawa. Tujuh siluman langit ini sungguh manusia-manusia kejam yang tidak menghiraukan teman sendiri. Mereka malah ingin melihat bagaimana Jinmo dibantai ratusan orang itu, yang tentu saja tak. Mungkin dihadapi Jinmo meskipun kepandainya selangit. Dan ketika iblis ini terbelalak dan merah mukanya karena ia seperti seekor domba korban yang siap dipersembahkan oleh teman-temannya, orang-orang kengu itu sudah dekat dan berteriak-teriak mencaci maki maka Jinmo tiba-tiba tertawa nyaring dan aneh serta luar biasa. Mereka mendadak ia berjungkir balik dan melayang ke atas batu karang tak jauh dari Choa Ong, mencabut sesuatu. Hei, kerbau-kerbau busuk. Kalian benar-benar tak mau melepaskan aku dan seperti singa-singa lapar saja. Lihat, inilah butek Chinkeng yang kalian cari-cari, kerbau-kerbau dungu. Tapi karena aku tak ingin memilikinya lagi dan biarku serahkan Choa Ong maka tangkap dan kejarlah raja ular itu, hut buku hitam yang ada di tangan Jinmo tiba. Tiba dilempar, tepat melayang ke hidung Choa Ong dan kaget serta terhenyaklah kakek ini oleh ulah rekannya. Ia tak menyangka bahwa Jinmo tiba-tiba melempar sebuah kitab. Namun ketika ia menangkap dan membuka isinya melihat bahwa itu kitab hitam yang tidak ada apa-apanya, kosong alias bukan butek Chinkeng maka ia melempar dan memberikannya kepada Jinto, tahu bahwa Jinmo hendak melampiaskan marah kepada dirinya. Haha, aku takut memegang butek Chinkeng, Cui Nghyong, orang-orang gagah sekalian. Biarlah ku berikan kepada Jinto dan silahkan kalian memintanya dari sana. Jinto menangkap. Ia juga terkejut dan terbelalak ketika tadi tiba-tiba Jinmo mengeluarkan sebuah kitab, ingin bergerak tapi kitab sudah dilemparkan kepada Choa Ong. Dan ketika ia beringas dan iri bahwa Choa Ong mendapat butek Chinkeng, tak tahu bahwa Jinmo melepaskan kesalnya maka begitu Choa Ong melempar begitu pula ia menangkap. Tapi belum ia memeriksa isinya tahu-tahu ratusan orang Keng O'u itu sudah menyerbu dan menerjangnya. Tian Jiujinto, serahkan butek Chinkeng kepada kami. Iblis itu bergerak. Hujan senjata sudah menyambarnya dari segala penjuru dan ia marah karena tahu-tahu sudah diserang. Dan ketika ia mengelak dan menangkis hujan serangan itu, tak sempat membuka kitab karena sudah diserbu orang-orang Keng O'u maka Jinmo terkekeh-kekeh dan Choa Ong juga ngakak sambil menonton dari atas batu karang. Hei, bantu aku. Kitab ada di tanganku, kau ibu. Ayo bantu dan nanti kita bagi dua. Haha, tak usah khawatir si Tok berkelebat dan mendahului, biar ku bantu kau, Jin Toh. Tapi pinjamkan dulu kitab itu barang sebentar. Desperak dua orang roboh menjerit, ditimpa bandul tengkorak. Namun saat itu juga si Tok menyambar temannya, merebut atau merampas kitab yang dikempit Jin Toh. Dan ketika Jin Toh terpekeh karena tak menyangka, kitab berpindah tangan maka raksasa itu tergelak-gelak membawa kitab, tak peduli keroyokan ratusan orang yang kini otomatis pindah kepadanya. Haha, hancurkan mereka, Jin Toh. Nanti kita bagi adil. Adil hidung museng iblis membentak dan menghalau penyerang-penyerang si Tok. Ingin merampas kembali kitab. Jangan main-main, si Tok. Serahkan kembali kitab dan biar aku yang membawa. Haha, sama saja. Aku juga ingin memegangnya sebentar dan nanti ku berikan. Eh si Tok terkejut, baru saja menangkis orang-orang Kang Ou mendadak Jin Toh menampar pundaknya. Dan ketika ia terkejut namun kitab terlempar ke atas, disambar dan ditangkap kembali oleh temannya ini maka Jin Toh terbahak-bahak sementara raksasa itu mendelik. Hei, berikan kepadaku, Jin Toh. Nanti giliranmu. Haha, biar kitab ini berada di tanganku, sama saja. Kau bantu dulu aku mengusir orang-orang ini dan nanti kita baka bersama. Baik, boleh juga dan si Tok yang tertawa memutar senjatanya tiba-tiba membuat roboh delapan orang di depan, menerjang dan melindungi Jin Toh. Tapi begitu Jin Toh menghalau serangan-serangan yang lain mendadak tangan kirinya bergerak, menotok pundak rekannya itu. Dan ketika Jin Toh terkejut dan kitab melejit, si Tok telah membalas maka kitab telah disambar dan berada di tangan si raksasa ini lagi. Jin Toh mengumpat. Haha, sabar, Jin Toh. Jangan marah-marah. Nanti ku berikan lagi dan usir dulu orang-orang ini. Usir hidungmu Jin Toh membentak. Kau licik dan curang, si Tok. Daripada membantu teman yang tidak dapat dipercaya biar kau sendiri yang menghadapi terang-terang dan. Jin Toh yang membabat tujuh orang di depan. Yang menjerit dan bergulingan lalu mendengus dan berjungkir balik ke sebuah batu karang. Iblis ini marah dan karena itu membiarkan si Tok menghadapi bahaya, sendirian. Dan ketika raksasa itu terkejut karena lawan tiba-tiba menghambur, Jin Toh tak membantu maka dia berteriak dan menangkis hujan serangan musuh, mampu merobohkan yang di depan tapi tak mampu menghadapi yang belakang. Raksasa ini sibuk dan memaki-maki Jin Toh. Dan ketika apa boleh buat ia harus mundur dan lari menyelamatkan diri, memutar tubuh tapi tetap mengempit kitab. Maka Coa Ong terkekeh-kekeh sementara Jin Mo dan Jin Toh tertawa bergelak. Jin Mo lucu melihat si Tok membawa kitab palsu sementara Jin Toh karena temannya itu lari terbirik-birik. Haha, siapa mau membantu? Si Tok butuh teman, Jin Toh? Apakah kau tidak mau membantunya dan membiarkan kitab dirampas musuh? Haha, aku ingin melihat si Tok terkencing-kencing. Ia tadi mencurangiku dan biar sekarang tahu rasa. Nanti saja aku turun tangan kalau dia sudah mampus. Benar, Coa Ong terkekeh-kekeh. Aku juga ingin melihat si Tok mampus, Jin Toh. Biar ia tahu rasa dan digebukin sampai mati. Tapi aku tak akan membiarkannya. Pongsi tiba-tiba berkelebat, menolong si Tok. Kalian orang-orang tak tahu persahabatan, Jin Mo. Melihat kawan kesulitan kalian malah senang. Cih, tak tahu solidaritas dan masuk serta menyerang orang-orang itu, menggerakkan tusuk kodenya tiba-tiba Tongsi telah melengking dan membantu si Tok. Tadinya raksasa itu merah gelap karena kebingungan di samping marah. Ia bingung karena harus menghadapi sekian ratus orang dan marah karena tak ada teman-temannya membantu. Padahal ia sendiri juga akan bersikap begitu kalau seorang temannya mendapat kesulitan. Maka begitu Tongsi masuk dan pasangan KWI Bun ini membantunya, si Tok tertawa bergelap maka Tongsi sudah krang-kring-krang-kring membabat senjata orang-orang Kang Woo itu tapi tiba-tiba seperti Jin Toh tangan kirinya bergerak dan kitab diketiak si Tok dirampas. Kita sesama teman, tak usah khawatir. Biarkan mereka menonton tapi aku pasti membantumu. Brad Kitab berpindah tangan, kini dikempi Tongsi dan wanita itu terkekeh melihat si Tok berseru tertahan. Tongsi berkata biarlah kitab itu dibawanya, lebih aman. Dan ketika si Tok mendelik karena tertipu, Tongsi merampas kitabnya maka KWI Bun berkelebat dan buru-buru melindungi istrinya ini, dari serangan si Tok. Benar, kita harus bantu-membantu, si Tok. Mari bunuh tikus-tikus busuk ini dan nanti kitab kita bagi rata. Si Tok berteriak. Tongsi mengatakan membantu namun kitab dirampasnya, tentu saja ia marah. Namun ketika ia akan menghantam wanita itu dan KWI Bun tahu-tahu telah berjaga, melindungi maka raksasa ini melotot dan ia membenta agar kitab dikembalikan lagi kepadanya. Keparat, bantu-membantu memang bagus, KWI Bun. Tapi istrimu merampas kitabku. Kembalikan, atau nanti ku hajar. Hehehe, nanti kita bicarakan lagi. Yang penting tikus-tikus busuk ini kita bunuh dulu, si Tok. Singkirkan mereka dan lihat mereka seperti kesetanan, trik-trik kuku jari KWI Bun menampar dan menghalau penyerang tahu bahwa si Tok marah dan ia ingin mendinginkan dulu kemarahan temannya itu. Tapi ketika si Tok melompat dan menerkam istrinya, ia terkejut dan menangkis maka tentu saja ia membentak. Si Tok, jangan gila. Dua orang itu berbenturan. Si Tok terhoyung sementara KWI Bun juga terdorong selangkah. Masing-masing melotot tapi Tong Si tiba-tiba berseru keras dan terkekeh berjungkir balik, menangkis dan membuat lawan-lawannya mundur lalu melesat ke batu karang hitam, tak mau bertanding lagi. Dan ketika ia jelas akan melarikan diri dan membawa kitab, ratusan. Orang KWI itu memang terlalu berat dilawan maka iblis perunggu ini siap meloncat turun dan berkelebat memasuki guha persembunyiannya ketika tiba-tiba KWI Baw terkekeh dan menghadang, rambut menjeletar. Hei Hei, mau kemana, Tong Si? Mau melarikan kitab? Hei Hei, serahkan dulu kepadaku. Nanti ku bunuh orang-orang itu. Tong Si terkejut. Ia memang akan pergi dan menyembunyikan diri setelah tadi membuat lawan-lawannya mundur. Kalau Si Tok bergerak dan ikut-ikut menyerang maka celakalah dia. Sebelum berlanjut lebih baik dialari, bersembunyi. Tapi begitu KWI Baw menghadang dan saingan yang amat dibenci ini menjeletarkan rambut sudah di depannya maka Tong Si membentak dan kontan menyerang. KWI Baw, mundur. Kitab ini miliku. Hei Hei, KWI Baw mengelak, kaki kanannya menendang. Boleh saja kau memiliki kitab, Tong Si, tapi kalau aku sudah mampus. Serahkan, atau nanti kau ku bunuh des. Plak Tong Si menggerakkan kakinya pula dan tendangan bertemu lututnya, melengking dan KWI Baw di sana terkejut melihat istrinya dihadang. Dan ketika KWI Baw sudah berkelebatan dan istrinya tak jadi pergi, orang-orang Kang Ong berteriak dan menyerbu lagi maka Si Tok tertawa bergelak dan berkelebat untuk menyerang istrinya juga. Bagus, Tong Si memang licik, KWI Baw. Bunuh dia dan rampas kitab itu. Tong Si marah. Si Tok menyerangnya namun untung seng suami mengejar, membentak dan menyerang raksasa ini dan jadilah mereka. Bertanding seru. Tapi ketika orang-orang Kang Ong juga menyerbu dan mereka menyerang Tong Si, yang membawa kitab maka iblis perunggu ini kebuakan dan pucat mukanya. KWI Bun, bantu aku. Usir kecoa-kecoa busuk ini. Tentu, tapi Si Tok ganti akan menyerangmu, Tong Si. Bagaimana ini si suami menjawab? Kau tak dapat merobohkan raksasa itu. Haha, Si Tok tertawa, bergelak. Kau maupun suamimu tak dapat mengalahkan aku, Tong Si, kecuali mengeroyok. Hayo, serahkan kitab atau nanti kau keburu mampus diserang tikus-tikus busuk itu. Tong Si marah. Ia diserang KWI Bo tapi juga menghadapi keroyokan orang-orang Kang Ong. Tentu saja terdesak. Dan ketika di sana Si Tok juga sewaktu-waktu siap mengancam dan suaminya mati-matian menghalangi raksasa itu, keadaan sungguh berbahaya mendadak wanita ini melengking dan kitab dilemparkan kepada KWI Bo. Baik, kau tak tahu persahabatan, KWI Bo. Terimalah, aku bosan dengan tingkahmu. KWI Bo terkejut. Ia tak menyangka tapi segera tertawa begitu kitab dilempar. Ia masih tak tahu bahwa kitab tak ada apa-apanya. Jin Mo mengecoh semua orang. Dan ketika ia menangkap dan orang-orang Kang Ong otomatis membalik ke arahnya, menyerang, maka KWI Do meledakan rambutnya dan berkelebat pergi, berjungkir balik. Terima kasih. Kau baik hati, Tong Si. Nanti ku kembalikan kitab ini setelah selesai ku baca. Haha, nanti dulu Jin To sekarang berkelebat dan turun dari batu karang, masih tak tahu dipermainkan Jin Mo, tergerak. Kau dan aku selamanya tak pernah berpisah, KWI Bo. Biar ku lindungi kau dari bahaya dan jangan tinggalkan aku. KWI Bo terkejut. Ia baru saja akan meninggalkan orang-orang Kang Ong itu ketika tiba-tiba saja Jin To berkelebat dan sudah di dekatnya, bergerak dan mau merampas kitab namun dengan cepat ia sudah memindahkan kitab ke dalam BH. Inilah daerah aman bagi wanita dan Jin To terkejut, melotot. KWI Bo sudah berpakaian lagi ketika orang-orang Kang Ong itu datang. Tapi ketika iblis ini tertawa dan dapat membuang kecewanya, KWI Bo mendengus dan meneruskan larinya maka wanita ini berkata bahwa Jin To boleh melindungi tapi tak boleh dulu merampas kitab. Hei Hei, tak usah menipu. Kau boleh melindungi aku, Jin To, tapi jangan akal-akalan. Kalau ingin kitab boleh bantu aku dulu dan nanti kita sama-sama membaca. Siluman cerdik, Jin To terkekeh. Kau terlalu bercuriga, KWI Bo. Siapa mau merampas kitab karena tadi aku hanya ingin membantumu membetulkan letak kitab itu. Tadi hampir jatuh. Hei Hei, betul, dan kitab hampir jatuh di tanganmu. Sudahlah, kau lindungi aku dan singkirkan orang-orang ini. Jin To mengangguk. Sebagai sesama iblis tentu saja ia tahu akal bulus teman-temannya. Sebagaimana pula KWI Bo tahu akal bulusnya. Tapi karena orang-orang Kang Ong itu harus diusir dan tak boleh mereka mengejar KWI Bo, biarlah temannya itu lolos sementara nanti. Diadakan perhitungan sendiri maka laki-laki ini mengayunkan kapaknya dan sekali sambar tiga orang lawan robek perutnya. Minggir kalian, kerot. Jin To terkekeh-kekeh. Lawan roboh di depannya tapi ia menendang tiga laki-laki itu, berkelebat dan memburu menyusul KWI Bo. Tetapi ternyata KWI Bo, suami Tong si tak membiarkan KWI Bo lari begitu saja. Juga si Tok yang marah melihat KWI Bo lebih memperhatikan Jin To daripada dirinya, padahal mereka sama-sama lelaki yang pernah menjadi kekasih wanita ini. Dan ketika si Tok menggeram dan mencegat larinya KWI Bo, sama seperti KWI Bo yang juga mencegat KWI Bo, tertegun dan membelalakan mata. Kau tak boleh kemana-mana. Serahkan kitab atau kau mampus. Hei, kita teman KWI Bo berseru, coba membujuk. Nanti dapat dibagi-bagi, KWI Bo. Minggir dan jangan menghalangi jalan. Tidak iblis itu menusukan ke sepuluh kuku-kuku jarinya yang tajam. Kau menggenggu dan menyusahkan istriku, KWI Bo. Serahkan kitab kalau ingin pergi, plak dret kuku bertemu ledakan rambut, KWI Bo berhenti dan terpaksa melayani lawannya ini dan si Tok di sebelah kanannya menubruk. Tangannya dengan kasar merogoh buah dada KWI Bo, langsung masuk dan membetot dan KWI Bo menjerit akan ini. Si Tok sungguh raksasa kasar. Tapi ketika raksasa itu berdetak meremas buah lembut yang amat kinyal, ia tertegun dan menyeringai maka kesempatan itu dipergunakan KWI Bo untuk merendahkan tubuhnya dan sekali kakinya bergerak maka ia menendang selangkangan raksasa itu. Kasar dengan kasar. Des! Si Tok terhuyung dan cepat miringkan tubuh hingga paha luarnya yang kena. Ia selamat tapi KWI Bo sudah memaki-maki dan lepas. Dan ketika raksasa itu melotot dan tertawa, bukan kitab yang ipegang melainkan lainnya maka KWI Bo sudah berkelebatan dan menyerang KWI Bo yang tak mau sudah melepasnya. Iblis muka pucat ini juga coba-coba menggerayangi dada lawannya itu tapi KWI Bo mengelak dan naik turun menyambar-nyambar. Ia iri dan menghilang oleh perbuatan si Tok tadi, yang meskipun tidak berhasil namun sudah meremas-remas barang pribadi si cantik ini. Dan karena pada dasarnya ia juga bejat dan KWI Bo tertawa menahan nafsu. Matanya liar memandang bagian tempat itu disimpan maka orang-orang kengau datang lagi dan KWI Bo melengking-lengking menjeletarkan rambutnya, heran dan curiga karena Cho Aung maupun Jin Mo tak bergerak-gerak di sana. Mereka itu menonton sampai terpingkal-pingkal dan membiarkan siapapun membawa kitab, seolah tak peduli atau acuh terhadap Butek Chin Keng, padahal dulu selalu dikejar-kejar. Dan ketika KWI Bo terbelalak karena ini dinilainya mencurigakan, ia marah dan mencabut kitabnya maka dengan cepat namun secara sekilas ia membaca dan Begitu dikibaskan mendadak ia hanya melihat kertas-kertas kosong belaka. Hei hihik tawa KWI Bo pecah berderai, langsung sadar. Begini kiranya manusia-manusia busuk. Pantas saja. Eh, biar kitab ini ku lempar dan siapa cepat dialah yang dapat. KWI Bo terkejut. KWI Bo sudah melempar kitabnya tinggi-tinggi dan tentu saja semua orang berteriak. Kitab berharga itu dibuang. Dan ketika KWI Bo berjungkir balik melepaskan diri, keluar dari kepungan sementara kitab jatuh di tengah-tengah kerumenan itu maka KWI Bo berkelebat cepat dan dialah orang yang pertama kali mendapatkan Minggir, atau kalian mampus, RRT kitab berada di tangan laki-laki ini, menendang dan merobohkan yang ada di tengah dan saat itu istrinya datang. Tongsi berteriak agar kitab diserahkan lagi kepadanya, si Tok dan Jin Tau terbelalak karena sekarang KWI Bo sudah terkekeh-kekeh dan duduk di batu karang hitam, tak jauh dari Cho Aung dan juga Jin Mo, yang masih tergelak dan geli oleh adu lomba itu. Dan ketika KWI Bo melemparkan kitab kepada istrinya dan orang-orang Kang, Aung otomatis berbalik ke belakang, mereka tak peduli kepada teman-teman yang tewas maka Tongsi menangkap kitab ini dan dengan gesit dan tangkasia melayang turun dan langsung melarikan diri memasuki guha. Hei, kejar, tangkap. Semua memburu. Si Tok yang melengak dan terkejut sejenak tiba-tiba juga memburu, lain dengan Jin Tau yang terbelalak dan masih terheran-heran oleh sikap KWI Bo. Si cantik itu terkekeh-kekeh dan sama sekali tak tertarik untuk rebutan lagi, padahal tadi begitu getol dan amat bernafsu. Dan karena iblis yang ini memang lebih cerdik daripada si Tok dan dapat mencium gelagat mencurigakan, ia ikut-ikutan naik dan melayang di batu karang maka ia pun nongkrong dan membiarkan Tongsi dikejar-kejar. Haha, bodoh dan tolol, iblis bermata coklat ini memancing. Siapa tak tahu dibodohi cokong? Weh, rupanya kitab itu tak ada apa-apanya, KWI Bo. Dan betul kalau kita menonton saja di sini. Butek Chin Keng itu palsu. Benar, KWI Bo terjebak, tak tahu pancingan temannya ini. Kitab itu kosong belaka, Jin Tau. Itulah sebabnya ku lempar dan biar sekarang Tongsi atau suaminya dikejar-kejar orang Kang Ong. Haha, ini kelicikan Co Aung. Atau mungkin Jin Mo. Siapa bilang aku Co Aung terkekeh. Inilah akalnya Jin Mo, Cian Ji Yu. Kalau tadi tak kulihat kitab itu tentu aku juga terkecoh seperti kalian. Hehehe, butek Chin Keng itu hanya kitab kosong yang tak ada isinya. Jin Mo. Pantas. Bambu kurus ini kiranya biang keladi. Hektometer, ini karena kalian juga, Jin Mo mengejek, membalas omongan KWI Bo. Kalau tadi kalian memperhatikan aku tentu aku tak mempermainkan kalian, KWI Bo. Tapi karena kalian jahat dan tak tahu setiak kawan maka aku mengecoh kitab palsu. Haha, Cian Ji Yu Jintou terbahak-bahak. Kau cerdik, Jin Mo, tapi juga mengemaskan. Eh, kita sekarang tahu bahwa butek Chin Keng benar-benar tidak berada di tangan seorang di antara kita. Kita masing-masing bersih. Haha, biar kulihat bagaimana Tongsi dan suaminya itu nanti melempar butek Chin Keng. KWI Bo terkekeh-kekeh. Ia juga mengutuk tapi geli akan perbuatan si setan bambu ini. Gara-gara pekerjaannya maka kawan-kawannya terkecoh, termasuk dirinya sendiri. Dan ketika ia bersama yang lain menonton di batu karang itu, menunggu keluarnya Tongsi atau KWI Bo. Maka benar saja Tongsi yang semula melarikan diri ke Guha mendadak muncul kembali, mukanya merah padam, mengutuk menyumpah serapah. Keparat Jahanam, busuk iblis biang bangkotan. Eh, tak perlu kau mengejar-ngejar aku lagi, si Tok. Nih, terima kitab dan biar orang-orang Keng O ganti mengejar-ngejarmu. Si Tok, yang paling bodoh dan agak kelugu terkesiap. Ia memburu Tongsi sambil mementa dan memaki-maki, tak mau kehilangan lawannya itu dan mendahului orang-orang Keng O. Maka ketika lawannya muncul dan marah-marah, melempar kitab dan mencaci maki maka raksasa ini tertegun. Namun dengan girang ia menangkap kitab, yang menyambar hidungnya. Eh, baik amat kau ini. Terima kasih. Haha, nanti kita berbagi suka, Tongsi. Tapi, eit, bagaimana dengan suamimu ini? Desi Tok bingung dan membalik serta menangkis serangan KWI Bo. Laki-laki itu menyerangnya dan membentak seng istri. Kenapa kitab yang susah payah dimiliki tahu-tahu diberikan orang lain begitu saja? Kecemburuan tiba-tiba juga muncul di iblis berwajah pucat ini, aneh. Namun ketika Tongsi mengerahkan ilmu mengirimkan suara dari jauh dan berkata bahwa kitab itu kosong, tak ada apa-apanya maka KWI Bo terbelalak dan saat itu si Tok yang marah membalas menghantamnya. Plak. Laki-laki ini terpelanting. Selanjutnya si Tok menggeram dan melabrak lawannya itu dan KWI Bo bergulingan menjauh, meloncat bangun dan terbelalak namun sekali lagi istrinya berseru bahwa kitab itu kosong. Bukan Butek Chin Keng. Dan ketika KWI Bo berjungkir balik dan membiarkan si Tok dilabrak orang-orang Kang Ong, yang kini menunjukkan perhatiannya kepada raksasa itu maka si Tok kalang kabut dan berteriak-teriak minta bantuan. Hi, kau! Bantu aku, KWI Bo! Tolong aku! Keparat, orang-orang ini tikus-tikus busuk yang tak kenal jera, des-des bandul tengkorak menyambar membabi buta, panik dan kacau karena si Tok bingung ketika tiba-tiba saja ia tak dapat keluar. Labrakannya sejenak kepada KWI Bo tadi malah membuatnya repot sendiri, orang-orang Kang. Owi itu mendapat kesempatan untuk mengurung dan mencegat jalan lari. Dan ketika ia harus mengayunkan rantai tengkoraknya dan dua puluh orang pecah kepalanya, roboh namun yang di belakang maju dan menyerang kembali maka raksasa ini pucat dan baru pertama kali itu ia merasa takut. Dan hebatnya, enam rekannya tiba-tiba terkekeh-kekeh, nongkrong di atas batu karang, termasuk Tongsi dan KWI Bo yang baru saja dihwantam. Ha ha, hai hai hai. Kerahkan semua kepandayan dan kekuatanmu, si Tok. Ayo hajar mereka dan robohkan lagi. Raksasa ini mengeram-geram. Ia mengutuk dan menyumpah-nyumpah karena teman-temannya sekarang menonton tertawa-tawa. Tongsi dan KWI Bo yang kini sadar terpedanya sudah terpingkal-pingkal di atas. Maklumlah. Si Tok mempertahankan kita palsu. Dan ketika raksasa itu harus memutar rantai tengkoraknya mencari jalan keluar, ia heran dan gusar kenapa enam temannya terkekeh-kekeh. Maka kebodohan otaknya mencair. Hei, kenapa kalian tertawa-tawa, jintau? Apa yang lucu dan di mana lucunya? Aku tak mau bersahabat dengan kalian lagi kalau tidak memberi tahu. Ha ha, aku tertawa karena lucu melihatmu berjinkrak-jinkrak. Kau kerbau besar yang tak pernah belajar menari. Hei Hei, aku karena bodohmu itu, si Tok. Buat apa menyimpan kitab tak berguna. Buang saja, lempar ke hutan. Raksasa ini melotot. Akhirnya ia curiga melirik kitab di tangannya, kebetulan tertiup angin dan melebarah matanya melihat lembaran-lembaran kertas kosong. Dan ketika ia sadar dan berseru keras, tertawa bergelak maka kitab di tangannya itu dilemparkan ke tengah-tengah pengeroyuknya. Ha ha, dungu dan tolol. Hei Hei, tak usah mengejar-ngejar aku lagi, kecoa-kecoa tengik. Nih, kalian ambil dan boleh rebut. Si Tok melemparkan kitabnya. Ia tak ragu-ragu lagi dan barulah sekarang ia mengerti. Pantas, teman-temannya tak ada yang berminat karena kitab itu memang kitab kosong belaka, mirip kitab seorang pelajar atau mahasiswa. Dan ketika ia tertawa bergelak dan melempar kitab itu, yang membuat lawan-lawannya tertegun namun berteriak satu sama lain, berebut maka kitab tiba-tiba jatuh dan robek di sambar banyak tangan. Hei Hei, punyaku. Tidak, punyaku, bread-bread dan kitab yang hancur terbelah beberapa bagian, rusak dan tak utuh lagi tiba-tiba membuat semua terbelalak karena kitab itu ternyata hanya buku tulis biasa saja. Tertipu. Kita dibohongi. Benar, tujuh siluman langit telah menipu kita. Bunuh mereka. Si Tok dan lain-lain terkejut. Ratusan orang Kengowo itu tiba-tiba bergerak dan mereka serentak menyerbu, bukan kepada seorang demi seorang melainkan semuanya. Baik Coa Ong maupun Kweibun dan Jintou diserang. Orang-orang Kengowo itu kalap. Dan ketika Coa Ong mencak-mencak karena dihujani sambaran senjata, begitu juga teman. Temannya yang lain maka orang-orang Kengowo itu tak peduli lagi dan tujuh iblis itu menghadapi keroyokan puluhan orang. Paling sedikit, masing-masing menghadapi lima puluh orang. Hei, ii, picak. Buta semua. Lihat apa yang kalian lakukan ini, tikus-tikus busuk. Kenapa menyeran aku dan membabi buta begini? Berhenti, atau nanti ku bunuh. Bunuhlah orang-orang itu berseru. Demi Butek Chin Keng kami siap mempertaruhkan nyawa, Coa Ong. Mana kitab yang asli dan kenapa disembunyikan? Hei, aku tak tahu apa-apa. Tanda petik. Bohong. Kau dan teman-temanmu dulu telah menyerbu Gobi. Dan kalian telah merampasnya. Hei, hei, siapa bilang? Kami juga tertipu, Butek Chin Keng tak pernah ada. Des kakek itu menghentikan kata-katanya. Tersambar sebuah senjata dan golok berkait mengenai pundaknya. Untung cepat mengerahkan sin kang dan golok itu mental. Tapi ketika yang lain-lain maju kembali dan kakek ini sibuk memutar tongkat tularnya, orang-orang ini seperti kesurupan saja. Ya maka kakek ini ngeri dan gentar juga biarpun ia lihai. Dikeroyok demikian banyak orang dengan masing-masing lawan tak takut mati membuatnya gentar juga. Orang-orang ini sudah seperti iblis. Nafsu memiliki Butek Chin Keng sudah sedemikian besar, tak ingat bahwa ia pun juga begitu. Sama saja. Dan ketika ia menangkis atau mengelaksana sini sambil memaki-maki, otak diputar untuk keluar dari kepungan itu maka akal jahatnya tiba-tiba timbul. Kakek ini terkekeh. Hei seruan itu kembali dikeluarkannya. Dengar aku, tikus-tikus busuk. Butek Chin Keng tak ada di tanganku melainkan disimpan Jin Mo. Lihat ketika ia pertama kali datang dan melempar kitab palsu itu. Yang asli masih disimpan dan kesanalah kalian menuntut. Benar, hehehe Jintau tiba-tiba juga berseru, dialah yang amat cerdas. Kitab itu di tangan Jin Mo, kecoa-kecoa busuk. Kami tak tahu apa-apa karena Butek Chin Keng masih disimpan Jin Mo. Hayo, kalian kesana dan tanya dia. Omongan ini termakan. Ratusan orang Keng Wo itu memang melihat bahwa si setan bambu inilah yang mula-mula melempar kitab. Mereka tak peduli palsu atau tidak. Dan ketika mereka terbelalak dan marah memandang Jin Mo, yang saat itu juga dikeroyok dan diserang puluhan orang. Maka orang-orang itu membalik dan serentak menyerang si iblis tinggi kurus ini. Kolong dan Jintau bebas. Jin Mo, kau iblis busuk. Serahkan Butek Chin Keng dan jangan main-main terhadap kami. Hisi setan galah tentu saja terkejut. Coa Ong dan Jintau telah mengeluarkan mulut berbisanya. Apa-apaan ini manusia-manusia tolol. Aku tak tahu menahu tentang kitab dan Butek Chin Keng itu tak ada padaku. Tapi kau telah melempar kitab palsu. Yang asli dan beneran tentu ada padamu. Tidak, aku, Aiyah dan Jin Mo yang berteriak panjang menghadapi ratusan orang tiba-tiba memekik dan marah bukan main kepada Coa Ong dan Jintau. Dua orang itulah yang mula-mula mengeluarkan kentut busuk dan celakanya dia yang menjadi sasaran. Tahulah Jin Mo bahwa Coa Ong maupun Jintau hendak membalas perbuatannya tadi, ketika dua rekannya itu diserbu dan dikeroyok orang-orang Kang Ong. Dan ketika ia melengking dan sibuk mengelaksana sini, hujan senjata menyambar tak pernah henti. Maka iblis ini terbacok sebatang pedang dan kekebalannya tembus di pukul. Kerat! Jin Mo melotot. Orang yang memegang pedang itu dipandangnya dengan meti merah dan sekonyong-konyong batang bambunya yang panjang menyodok ke depan. Dia terhuyung namun mampu menjaga keseimbangan diri. Dan ketika ia membentak dan orang itu masih tak siap menguasai diri, baru saja membacok ke depan maka bambu di tangan Jin Mo sudah berkelebat dan dada orang ini tertusuk tembus seperti sate. Mampuslah! Teriakan ngeri panjang bergema. Jin Mo telah membalas dan laki-laki itu roboh, bukannya meredakan kemarahan si hantu bambu ini melainkan justru membuatnya semakin beringas. Jin Mo tak cukup dengan satu nyawa. Dan ketika ia berkelebatan dan satu demi satu lawan-lawan yang ada di depan dibuat terjungkal, pekik dan teriakan susul-menyusul maka Jin Mo menjadi iblis haus darah yang melengking-lengking dan batang bambunya menjadi senjata maut yang tak henti-henti digerakan. Ia marah setelah lukanya tadi. Tapi karena orang-orang kengu itu juga orang-orang nekat dan mereka tak kalah marah dengan Jin Mo, berani karena banyak teman di situ maka kakek ini kewalahan dan setelah dia membunuh 30 orang mulailah tenaganya mengendor. Ia sudah menghabiskan tenaga sebelum bertemu teman-temannya, ikeroyok dan juga seperti setan haus darah sebelum ia akhirnya terpaksa lari dan menyingkir. Dan ketika ia mulai pucat karena tenaga merosot cepat, teman-temannya di sana tertawa-tawa mendadak kakek ini beringas melihat tongsi, yang juga terkekeh-kekeh. Berhenti, kalian semua bodoh. Aku tak membawa kitab itu karena tadi tongsi telah menukarnya di dalam guha. Lihat, itu siluman betina itu. Tongsi terkejut. Orang-orang kengu menoleh dan terkesiaplah dia oleh pandang materatusan orang ini. Sekali lagi Jin Mo berseru bahwa dialah yang membawa kitab, tadi menukarnya di guha. Dan karena orang-orang itu termakan dan mereka tak seperti Coa Ong atau lain-lain yang sudah tahu, Jin Mo. Sekali lagi membentak menyodokan bambunya maka lima orang kembali roboh terkapar. Kalian boleh mati di sini, mengiringnya waku. Tapi kalian tak akan mendapatkan butek Chin Keng karena siluman betina itulah yang telah menukarnya di guha. Tongsi harus kalian tuntut. Orang-orang keng Ong terbelalak. Mereka menoleh dan termakan ini. Tongsi tadi memang memasuki guha dan keluar lagi dengan kitab kosong. Dan karena seruan itu masuk akal dan mereka pun membalik, Jin Mo ternyata bersih. Maka seperti sekumpulan tawon ganas mereka berkelebatan menyambar wanita ini, lima di antaranya sudah meloncat dan berjungkir balik di atas batu karang. Tongsi, kaw iblis bertina terkutuk. Serahkan butek Chin Keng. Wanita ini kaget. Gara-gara Jin Mo mendadak ia sudah diserbu dan diserang lagi. Apa boleh buat? Wanita ini memekik dan tusuk kodenya bergerak ke bawah, menyambar lima laki-laki yang menyerangnya itu. Dan ketika lima jeritan terdengar di susul tumbangnya lima laki-laki itu, untuk menghadapi lima orang saja amat mudah bagi Tongsi maka wanita ini tak membuang-buang waktu dan melesat melarikan diri. Maksudnya, tak mau dikeroyok atau diketung seperti Jin Mo tadi. Jin Mo jahanam keparat, kau licik mengalihkan persoalan. Bederbah, siapa yang membawa butek Chin Keng? Haha Jin Mo sekarang tertawa bergelak. Kau tak usah mungkir, Tongsi. Kalau tidak, kenapa kau malah lari? Hayo, berhenti dan katakan kepada orang-orang itu. Tongsi melotot. Kepergiannya malah membuat runyam karena memperkuat dugaan bahwa ia benar-benar menukar butek Chin Keng, padahal maksudnya adalah tak mau dikeroyok, seperti Jin Mo tadi. Dan ketika terdengar teriakan-teriakan bahwa itu benar, Tongsi tak boleh lari kalau tidak menyimpan butek Chin Keng. Maka wanita yang semula terkekeh-kekeh melihat temannya di kepung ratusan orang sekarang berbalik gusar dan mendelik kepada temannya itu, tak tahu harus berbuat apa. Hayo, berhenti kalau tidak menyimpan butek Chin Keng. Jangan lari karena tetap kami kejar. Serang, bunuh wanita itu, kawan-kawan. Rampas butek Chin Keng dan jangan biarkan ia lolos. Tongsi menggelegat. Ia marah bukan main dan tiba-tiba membalik, berhenti. Maksudnya hendak membuktikan bahwa ia benar-benar bersih, tak membawa kitab. Tapi begitu orang-orang itu menghambur dan meminta butek Chin Keng, wanita ini melotot maka hujan senjata terpaksa ditangkis dan harus dilawannya. Keparat, aku tak membawa butek Chin Keng. Kalian dia tipu Jin Mo. Bedebah, siapa berani menyerang aku dan minta mampus krat. Krat tusuk kodenya bergerak tujuh kali, menusuk dan mencoblos dan terdengar jeritan-jeritan ngeri dengan jatuh atau robohnya korban. Tujuh orang itu tewas. Dan ketika Tongsi harus berkelebatan dan mengamuk bagai burung menyambar-nyambar, omongan berbisa si hantu bambu sungguh mengenai sasarannya maka orang-orang Kang O juga marah dan yang di belakang maju menggantikan yang roboh untuk menuntut butek Chin Keng. Kau ganas, tapi kami tak takut mati. Mari kita sama-sama membunuh dan kau atau aku yang duluan mengisi neraka. Tongsi pucat. Ia berkelebatan dan sebentar kemudian sudah membunuh 20 jiwa, berkelebatan dan menyambar-nyambar lagi dan 20 jiwa kembali melayang. Tapi karena orang-orang itu amatlah banyak dan tak mungkin ia harus membunuh semua, tenaganya mulai merosot dan Jin Mo terkekeh-kekeh maka ia mendelik dan suaminya berkelebat membantunya. Tongsi, Jin Mo sungguh busuk. Nanti kita bunuh dia setelah menghabisi cecungguk-cecungguk ini. Benar, dan ku potong lidahnya nanti. Ku ganti dengan lidahan Jing. Haha Jin Mo terpingkal-pingkal, batang bambunya dilentur-lenturkan. Nanti kalian sudah mampus, Tongsi, tak mungkin menghadapi sekian banyak orang. Haha, kalian boleh tunggu aku di neraka. Tongsi membentak. Ia kewalahan dan suaminya juga memaki. Jin Mo terkekeh-kekeh dan tidak gentar sama sekali oleh ancaman suami istri itu. Tak mungkin mereka dapat mengancamnya karena tak lama nanti mereka pasti kehabisan tenaga, sama seperti dirinya tadi. Dan ketika benar saja Kwe Ibun mengamuk namun jumlah musuh terlalu banyak, berdua mereka tak cukup kuat. Makasih Tok maupun yang lain-lain terbahak-bahak. Mereka sungguh tak berperasaan. Haha, mampus kalian, Kwe Ibun. Ayo, lari kalau ingin selamat. Tak mungkin lari, Cian Jiyu terkekeh-kekeh, terpingkal. Musuh sudah terlalu banyak, si Tok. Kecuali mereka terbang. Benar, kalau mereka dapat terbang, Hai Hik dan Kwe Ibo yang juga terkekeh, dan tertawa-tawa di atas batu karang, senang melihat dua temannya celaka. Maka Cho Aung mengerutkan kening dan entah mengapa mendadak dia menggeleng. Hektometer, tujuh siluman langit tak boleh gugur. Mereka harus tetap utuh, kecuali menghadapi tokoh-tokoh gobi. Eh, kasihan Kwe Ibun dan istrinya itu, Kwe Ibo. Mereka jelas kena kentut busuk jenmu. Tak boleh, tak boleh, kita harus menolong karena tujuh siluman langit tak boleh tewas hanya karena bertanding. Dengan tikus-tikus busuk lalu berdiri dan meniup sulingnya, mengombak dan berirama tiba-tiba Cho Aung memanggil ularnya dan nada yang mulai melengking jelas menyuruh pasukan ular untuk cepat-cepat datang. Dari timur dan barat tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis itu. Dari utara dan selatan tiba-tiba juga tampak kilauan cahaya warna-warni dari kulit-kulit ular yang berbeda. Dan ketika Cho Aung meniup sulingnya dengan amat tinggi karena Kwe Ibon maupun Tongsi terkena bacokan senjata tajam, mereka mulai payah maka ribuan ular datang dan barisan pasukan menjijikan milik Cho Aung ini membuat orang-orang Kang Oung terkejut. Ular, ular, awas ular. Mereka berlompatan. Orang-orang Kang Owi yang tadi mengepung dan menyerang Kwe Ibon maupun Tongsi mendadak kini dorong. Mendorong. Mereka kaget dan berseru keras, masing-masing menghindar dan menjauhi pasukan ular ini, yang cepat mengepung dan ganti menyerang mereka. Dan ketika semua berteriak dan lari berserabutan, Kwe Ibon maupun Tongsi bernapas lega maka Cho Aung yang menjadi gara-gara kini malah diserbu. Keparat, kakek itu yang memanggil ular-ularnya. Serang, bunuh dia. Eh, Cho Aung terliak, tak mengira ini. Apa-apaan kalian, tikus-tikus busuk. Jangan kesini, enyahlah. Namun orang-orang Kang Oung terlanjur marah. Mereka tak dapat menyerang Kwe Ibon karena dua orang itu sudah dikelilingi barisan ular, dijaga. Dan karena yang memanggil ular-ular ini adalah Cho Aung dan kepada kakek itulah mereka melampiaskan marah maka Tongsi. Dan Kwe Ibon tiba-tiba terkekeh dan terpingkal-pingkal di sana, melihat si raja ular kebuakan dan ganti diserbu orang-orang Kang Oung. Hei hei, bagus sekali. Menari dan berjingkrak-jingkraklah, Cho Aung. Ayun pongkatmu mengusir mereka. Keparat kakek ini memaki. Kalian jangan bersenang-senang, Kwe Ibon, jangan mentertawai aku. Aku baru saja menolong kalian. Haha, itu salahmu. Kami tak meminta bantuan dan sekarang kami ganti menonton Kwe Ibon terpingkal dan terkekeh-kekeh. Iblis ini tak tahu rasa terima kasih dan Cho Aung tentu saja mencak-mencak. Apa boleh buat? Dia memanggil ular-ularnya ke situ dan Kwe Ibon serta Tongsi disuruhnya gigit. Dan ketika kakek maupun nenek iblis itu terkejut, mereka mengelak maka Cho Aung terkekeh-kekeh dan orang-orang Kang Oung bengong melihat ini. Gila, mereka iblis-iblis tidak waras. Gila sekali. Benar, Cho Aung dan kawan-kawannya bukan manusia-manusia waras. Eh, jangan biarkan ular-ularnya kemari, kawan-kawan. Lempar api dan jatuhkan ke tengah-tengah. Cho Aung melotot. Kwe Ibon dan Tongsi yang mulai melakukan itu tiba-tiba saja menyadarkan orang-orang Kang Oung untuk mengikuti. Mereka mencontoh suami istri itu, yang terkekeh dan sudah melempar obor ke tengah. Dan ketika orang Kang Oung melepas api dan melemparnya ke barisan ular yang datang maka kakek ini memaki-maki dan apa boleh buat ia harus angkat kaki dari situ. Kwe Ibo dan yang lain-lain ganti terpingkal. Terkutuk, biar kalian disambar geledek, tikus-tikus busuk. Dan lihat dua musuh kalian tadi. Kwe Ibon dan istrinya membawa kitab. Serentak orang-orang Kang Oung menoleh. Mereka melihat suami istri itu terkejut begitu Cho Aung mengingatkan Butek Chin Keng. Sekarang barisan ular sudah cerai berai dan itulah kesempatan orang-orang Kang Oung menyerbu lagi. Dan ketika mereka membentak dan menyerbu lagi, Pong Si dan suaminya terkejut. Maka dua orang ini berkelebat dan lari meninggalkan Arna, menyusul Cho Aung yang terbirik-birit. Hei, tingkahmu busuk sekali, Cho Aung. Siapa yang membawa Butek Chin Keng dan apa katamu tadi? Haha, salah kalian sendiri. Kenapa tidak tahu terima kasih dan terpingkal-pingkal mentertawai aku? Kami tak butuh pertolongan. Dan aku juga tak butuh dikejar-kejar orang-orang Kang Oung itu. Hei, selamat tinggal, Kwe Ibon. Semoga selamat dan ketemu di pintu neraka. Dua suami istri ini menyumpah. Mereka dikejar dan orang-orang Kang Oung berteriak di belakang mereka. Kalau saja jumlahnya tak begitu banyak dan mereka dibantu yang lain-lain tak usah mereka terbirik-birit. Tapi karena si Tok dan lain-lainnya itu hahaha di atas batu karang maka suami istri ini melarikan diri dan tancap gas. Mereka lebih tahu daerah itu karena itulah wilayahnya. Kwe Ibon maupun istrinya memasuki gua-gua di sepanjang jalan. Daerah berbatu karang itu memang banyak menebarkan gua-gua gelap. Dan ketika mereka lenyap sementara orang-orang Kang Oung semakin marah, kekeh dan tawa Kwe Ibon memanaskan telinga mendadak. Mereka membalik dan Kwe Ibon serta si Tok dan Jintou menjadi sasaran. Ini sama saja. Serang dan bunuh mereka. Eh, Kwe Ibon menghentikan tawanya. Kalian galak sekali, orang-orang gagah. Tapi jangan coba-coba membunuh aku. Siapa maju dia mampus, tar segumpal rambut mengenai seorang laki-laki, Kwe Ibon meloncat turun dan tentu saja dia harus cepat-cepat ngacir. Orang-orang Kang Oung itu kalap. Dan ketika Jintou juga berteriak keras dan berjungkir balik turun, kapaknya bergerak dan membabat lima kepala lawan maka si Tok tak mau terlambat dan bandul tengkoraknya meneru di susul tubuhnya yang terjun ke bawah. Hai, aku juga harus kabur. Tiga siluman ini berkelebatan, susul-menyusul mereka berlomba lari, Kwe Ibon menjeletar-jeletarkan rambutnya. Dan ketika tengkorak maupun kapak di tangan dua iblis yang lain juga mengaung dan bersuitan menyeramkan, masing-masing mencari selamat. Maka Jin Mo yang sudah lebih turun dan kabur ke tempat lain menusuk-nusukan ujung bambunya untuk dibuat lompat galah. Hehehe, ini pengalaman pahit. Terkutuk orang-orang Gobi itu. Kalau tak mau mampus lebih baik bersembunyi. Orang akan terbelalak. Jin Mo yang menusuk-nusukan ujung tongkatnya ini melejit atau melenting setinggi belasan meter. Sekali melayang ia mampu melampaui jurang yang paling lebar. Mirip pelompat galah kaliber dunia. Dan karena kakek itu memang jagoan memainkan batang bambu dan inilah caranya menyelamatkan diri yang paling aman. Dia sudah lebih dulu lenyap di timur maka Kwe Ibon dan lain-lain dikejar dan terus dicari-cari. Si Tok dan Jin To juga sama saja. Selaka sekali mereka tak sehapal Tong Si maupun Kwe Ibon mengenai wilayah itu, yang memang sebagai pemiliknya. Dan ketika empat kali mereka kepergok memasuki gua, keluar dan bertanding untuk akhirnya melarikan diri lagi menghadapi keroyokan orang-orang Kang Ou itu. Maka orang-orang Kang Ou ini malah semakin banyak jumlahnya karena di setiap jalan mereka bertemu lagi dengan orang-orang Kang Ou lain yang terkejut dan melihat ribut-ribut itu. Tujuh siluman langit membawa Butek Chin Keng. Bunuh mereka. Bantu kami. Orang-orang ini berdatangan. Seperti semut mendapatkan gula tiba-tiba saja jumlah mereka berlipat-lipat. Si Tok sampai ngeri melihat ini. Sekarang, tak kurang dari seribu orang. Dan ketika orang-orang itu mengejarnya namun untung pecah di sana-sini ada yang melanjutkan pengejaran kepada Jin Tau maupun Kwe Ibo maka tujuh siluman langit benar-benar mengalami nasib sial di uber-uber orang Kang Ou. Mereka sebenarnya tak tahu menahu tentang Butek Chin Keng karena dulu kitab yang dibawa ternyata juga kitab palsu, hancur dan robek-robek di tangan mendiang Ji Beng Ho Shou yang sakti. Dan ketika sekarang mereka mengalami nasib buruk dikejar-kejar orang Kang Ou, didakwa membawa Butek Chin Keng Makasi. Tok maupun yang lain menyumpah-nyumpah. Mereka benar-benar marah tapi juga bingung menghadapi tuduhan ini. Tuduhan itu seperti biang penyakit yang menyebar dengan cepat. Si Tok akhirnya luka-luka menerima serangan. Dan ketika di tempat yang lain Kwe Ibo maupun lima rekannya tak mampu menghadapi gelombang serbuan yang dasyat, roboh dan terguling di jurang yang dalam maka untuk enam tahun berita tentang tujuh siluman langit tak ada lagi.